Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ketemu lagi anak-anak Nah di kesempatan kali ini ketemu dengan saya Bu Ayu dan juga Bu Jana Semoga anak-anak pada hari ini masih sehat ya Bu ya Amin Bapak Ibu guru semuanya di sini juga sehat Alhamdulillah Oke kemarin kita sudah belajar di subtema 2 sudah habis ya Bu ya Sudah habis sekarang kita mau masuk ke subtema 3 Iya kalau kemarin kita di musim kemarau Hari ini nanti kita akan belajar tentang musim penghujan Tapi sebelumnya Bu Jana Siapkan dulu peralatannya buku pensil disiapkan Ya kita awali dengan membaca bahasa Betul sekali Satu dua tiga Bismillahirrohmanirrohim Hari ini kita akan belajar apa saja ya Tentang musim penghujan tentunya Kemudian ada di dalamnya ada kalimat pujian lagi Terus ada membuat aturan dalam makan Aturan ketika makan Kemudian membuat kalimat juga ya Bu ya Kalimat pujian Oke Siap ya Siap Kita mulai Jadi anak-anak buka bukumu Halaman 104 Sudah ketemu ya Seperti yang di layar itu Iya itu sedang hujan ya di siang hari Sehingga orang-orang kehujanan Yang bawa payung bisa pakai payung Kemudian ada yang pakai mantol Yang naik mobil enak ya Kehujanan Ada yang sudah terlanjur kehujanan Sekarang kita mau membaca nih Bu Ayu Betul Yuk kita baca Ikut baca ya anak ya Judulnya Musim hujan Musim hujan datang Kita bisa menikmati sejuknya udara Hampir setiap hari turun hujan Matahari bersembunyi di balik awan Petani menyambut gembira datangnya musim hujan Tanaman dan pohon dapat tumbuh subur Disiram oleh air hujan yang turun Pakailah payung atau jas hujan Agar kamu tidak kehujanan Jaga kondisi tubuh dengan makanan bergizi Agar kamu dapat beraktifitas dengan baik Betul sekali Kalau kemarin musim kemarau Jarang turun hujan Kalau sekarang musim hujan itu hari-hari hujan terus Iya Dan para petani senang ini Bu Karena tanamannya bisa tumbuh subur Betul Waktunya menanam padinya Mama di rumah juga senang Karena tanamannya juga tambah semakin subur ya Disiram air hujan Tapi jangan salah juga Kalau musim hujan itu kan Apalagi kita sering kehujanan Kondisi tubuh itu harus dijaga dengan ekra Kalau enggak kan bisa Apa Bu? Sakit Sakit pilek ya Batu pilek Meriang gitu ya Kalau kena air hujan Iya Maka harus menjaga Kondisi tubuh Dengan makanan yang Bergizi Itu ya Yuk kita mulai Di pembelajaran satu Halaman 105 Ada bacaannya lagi Yuk kita membaca Yuk semuanya ikut membaca ya Judulnya Terima kasih hujan Hari ini hujan turun sejak pagi Siti dan Lani tetap semangat berangkat ke sekolah Lani memakai jas hujan saat pergi ke sekolah Siti memakai payung saat pergi ke sekolah Siti dan Lani berlindung dari hujan Pohon-pohon dan tanaman terlihat segar Pohon dan tanaman disiram air hujan Kata bernyanyi gembira Menyanyikan lagu Datangnya hujan Terima kasih hujan Kau membasahi bumi Kau memberi kebahagiaan Bagi semua makhluk Iya Nah seperti gambarnya itu ya Berangkat sekolah hujan-hujan Itu semangat berarti ya Walaupun hujan pagi hari Tetap berangkat sekolah Iya Walaupun sayang sekali Anak-anak setahun ini belum merasakan Pagi-pagi berangkat sekolah ke hujanan Iya Biasanya seperti itu Kita alami ya Kita balik alaman selanjutnya Ya disiapkan pensilnya Kalau punya pengeris yuk Kita akan belajar tentang benda-benda Yang kita perlukan ketika musim hujan Atau sang hujan tiba Kita mau memasangkan nih gambar Betul sekali Namanya Tinggal tarik garis Oke Yang pertama Kita kasih contoh yuk Satu nih Gambar apa itu ya Jas hujan lah Iya mana ya Yang bacanya Jas hujan Jas hujan Pertama hurufnya J Jas hujan itu Seperti itu Jadi teman-teman Seperti itu ya Itu gampang-gampang Kecil Anak-anak pasti bisa Iya Selanjutnya Kerjakan sendiri Siap Eh ada alaman kosong Selanjutnya Berarti suruh ngapain nih ya Biasanya menggunting ini ya Berarti Betul sekali bu Menggunting Suka aku naik pelajaran Pas menggunting-gunting Anak-anak senang sekali Iya Yuk kita siapkan Gunting Lem Lem Pensilnya juga Jadi bukunya jangan ragu-ragu gunting Ayo Mengamati Iya Mana gambar yang sesuai dengan Kalimat pujian Nah kita Tidak usah menjelaskan lagi Kalimat pujian ya Udah tiap pelajaran Tiap pembelajaran Berarti ada kalimat pujian Iya Iya Nanti teman-teman gunting Tapi teman-teman pilih Mana Yang sesuai Dengan di halaman berikutnya Nah kalau ini gampang bu Jadi kalimat pujiannya Sudah disediakan Ayo Sekarang kalau di halaman selanjutnya Di halaman 109 Nah sudah ada kalimat pujiannya Kalian tinggal menempel gambar yang sesuai di halaman 108 tadi Kalian pilih yang sesuai dengan kalimat Contoh di nomor 1 Alangkah indahnya Bunga bermekaran Pada musim hujan Kelunya Bunga bermekaran Yuk Kita balik Ke halaman sebelumnya Bunga Halaman Ada bunga Nah ini dia Cintang itu digunting Ada gambar Coba di klik Dipasin lagi pak Kursor Iya betul Itu bunga bermekaran Digunting kotak Yang itu ya Pas Garis biru Itu digunting Krik Krik Kemudian ditempel Iya Ini nomor 1 tadi ya Iya Jangan lupa menempelnya Limnya dikit-dikit aja Gak usah Gak usah sampai Kayak Mau di Udah dikit aja Udah nempel ya Untuk nomor selanjutnya Teman-teman juga Lakukan seperti itu ya Seperti itu tadi Dilihat dulu Kalimatnya Terus dicari gambarnya yang sesuai Oke Lupa kita kasih contoh satu lagi Oh boleh Nomor 2 ya Nomor 2 coba Alangkah sejuknya Udara siang hari Saat hujan Nah ini klunya Udara siang hari Kayaknya sejuk gitu ya Gambar mana ya Lagi naik Lagi naik lagi Gambar yang Menggambarkan alangkah sejuknya Yang mana ya Kayaknya yang Siti Siti Gambar Siti tadi teman-teman Nah ini dia Udara Udara siang hari Saat hujan itu ya Kenapa jadi sejuk Karena banyak pohonnya Kan buahnya Sekali yang Semakin subur ya Jadi oksigennya juga Tambah Tambah banyak Kemudian Karena hujan itu tadi Suhunya Jadi lembab enak ya Teman-teman kunting Tempel ya Di nomor 2 Nomor 2 Untuk nomor 3 4 dan 5 Kerjakan sendiri Biar teman-teman hebat ya Kita lanjut Lanjut Di halaman 111 Wow Ada gambar lagi Iya Gambarnya musim-musim juga ini Ayo Mengamati Amati gambar di bawah ini Ada gambar A Ada kelompok gambar A Kemudian ada kelompok gambar B Agak dinaikan sedikit Gambarnya agak dinaikan Oke stop Nah Gambar A Itu yang atas Lani pakai payung sendirian Iya temannya enggak dikasih Temannya enggak dikasih ya Kasian Terus gambar yang bawah Dia enggak bawa payung Tapi kreatif Pakai daun pisang Tapi juga sendirian Temannya enggak diajak Tapi kalau di gambar B Gambar B Lani mau meminjamkan payung A itu mau ngomong itu Ke temannya Itu Edo apa bukan sih Itu Benny Benny betul Ben Ayo kita pulang bersama Aku bawa payung nih Kayaknya gitu Kayaknya ya ngomongnya Seperti itu Kemudian yang bawah Itu si Udin Juga ngajak Temannya Untuk Ayo sini Berbagi daun pisang Denganku Iya Agar tidak terjalan Memori daun pisang Waduh Ada nyanya-nyanya Nah sekarang teman-teman tuliskan Perbedaannya Pada gambar A Dan pada gambar B Kalian sudah lihat Gambar A dan gambar B Perbedaannya apa ya Kalau gambar A Kira-kira apa Bu Anak yang Tidak mau Berbagi Atau anak yang tidak mau Menolong teman Kalau yang kelompok B Berarti Anak yang mau Menolong Iya Betul Jadi kalau Ada temannya Kira-kira Kesusahan Kita harus menolong Iya Seperti itu Seperti itu ya Kamu tulis di A Berarti tulisannya Gambar yang A Bawahnya titik-titik Itu anak yang Tidak mau Menolong Kalau yang B Yang B Itu anak yang Mau menolong Sekarang Bawahnya teman-teman Ada bawahnya lagi Berdasarkan gambar di atas Lingkari jawaban yang benar ya Menolong teman Yang membutuhkan Itu harus Atau tidak perlu ya Haruslah Jadi kalau Tilingkari kalimat Kata harusnya ya Betul sekali Terus nomor dua Ungkapan yang kita ungkap Ucapkan Setelah ditolong orang lain Ayo Kalau sudah ditolong Kita mengucapkan Maturnun Terima kasih Terima kasih Selanjutnya Kita baca dulu Hujan turun Sepanjang hari Hujan membuat udara Terasa dingin Saat hujan turun Siti merasa mudah lapar Udara dingin Membuat Siti lapar Siti menyantap Makanan hangat Makanan hangat Membuat tubuh Siti Terasa nyaman Kita membutuhkan Makanan Agar energi Dalam tubuh Tercukupi Makanan apa Yang tepat disantap Saat hujan turun Diskusikan dengan temanmu Jadi saat hujan itu Pengennya makan Aja ya Luannya lapar terus Kira-kira makanan apa ya Bu yang enak Makanan ya Kalau nyaman Kita makan Bakso Makanan ya bu Berarti bakso Goreng Mendoan Tahu Masih hangat-hangat gitu ya Iya gorengan gitu ya Puasa-puasa Kita turun Makanan Nanti teman-teman boleh Berdiskusi ya Dengan Kamu tuliskan Lima 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 ya Kayaknya enggak kebanyakan ya Lima Makanan yang enak disantap ketika turun hujan Berarti yang hangat-hangat gitu ya Bubur Oh iya bubur hangat Bakso Soto Gorengan Di buasa-buasa Jago bakar Ayam Ayam Mbak Mi Mbak Nyam Jadi lapar Oke deh Kita lanjut aja deh Bu Lama-lama bisa bikin Pengen Buka puasa Oke Perhatikan gambar berikut ini Dan jawablah pertanyaannya Jadi ada gambar Kemudian ada pertanyaan Ada gambarnya Kamu tinggal Menuliskannya disitu Iya Nomor satu Apa yang sedang dilakukan Siti Kira-kira apa ya Ber Siti Sedang Berdoa Berdoa Sebelum makan Karena makannya masih utuh ya Iya Jadi sebelum makan Oke nomor dua Apa yang terjadi pada Udin Iya Oh Nah itu makan Mungkin sambil bicara Iya Jadi Jadi Udin Tersedak Makanan Udin Tersedak Kayak gitu ya Nomor tiga Apa yang sedang dilakukan Edo Edo sedang makan Tapi itu tuh 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 bu Lihat Ada yang jatuh Lihat nomor tiga pak Ya ampun Edo makan Berceceran Makanan Edo Berceceran gitu ya Makanan Edo Berceceran itu ya Boleh Atau apa ya kalimatnya Yang pas Berhentakan Kalau makan berceceran Oh berceceran Itu ya Nanti kalian tulis sendiri Iya Selanjutnya juga Yuk Nah jadi Kita Yang satu sampai empat tadi berarti aturan makan ya Betul sekali Sekarang teman-teman Perlu tahu sih Untuk apa sih aturan itu Karena Ya tapi sebelumnya Mungkin teman-teman bisa diajak Mengingat kembali aturan makan bu Oh iya Satu Makan Berdoa dulu Oh berdoa dulu Eh cuci tangan dulu bu Iya Cuci tangan sebelum makan Iya Sebelum makan itu aturannya Cuci tangan Terus berdoa sebelum makan Mengambil makanan secukupnya Iya Terus ketika makan Ketika sedang makan aturannya Makan tidak boleh bersuara Makan sambil duduk Kemudian Makan secukupnya Pakai tangan kanan Pakai tangan kanan Betul sekali Tidak bicara Tidak bicara Terus sesudah makan aturannya Berdoa setelah makan Kemudian Dibereskan Dibereskan Sisa makanannya Atau piringnya Itu ya Apa sih akibatnya Nah jika aturan tidak dilakukan Jika tidak dilakukan Apa ya Kalau tadi aturannya sudah banyak Dan kalian tidak melakukan aturannya Kira-kira Contohnya Seperti gambar ini Oh iya Ada di gambar dulu Gambarnya itu ya Nah Ini kira-kira Itu pakai aturan tidak ya Makanya-nya berebut Tidak secukupnya Ada temannya tidak kebagian Kemudian makannya jadi Bercaceran Ketiga Nanti Itu ya Yang kebanyakan itu bisa kekenyangan Bisa dinaikkan di atasnya Jadi kalau tanpa aturan teman-teman Jadi bisa Iya Bisa berebut Berebut Kemudian Kotor ya Kotor Kemudian kalau makan sendiri Tidak pakai aturan Mungkin makan sambil makan Bisa tersedak juga Iya Tersedak Kamu tulis di situ Kalau ada aturan berarti jadi rapi Tertib Tertib Terus jadi Semuanya kebagian Dapat berebut Kemudian Bercaceran Makanan bercaceran Kayak gitu ya Yuk kita lanjutkan Nama 115 ya 115 Ini masih tentang aturan makan ini Betul Berilah tanda centang Untuk gambar yang sesuai dengan aturan saat makan Kita cukup nyari yang perlu dikasih tanja centang ya Coba gambar pertama itu makan tangan kanannya Makan tangan kirinya Pegang ayam Semuanya mau masuk Wah semuanya mau masuk Kira-kira itu sesuai aturan enggak ya Tidak Jadi dibiarkan saja Tidak usah di centang Selanjutnya Lani mencuci tangan ini Sebelum makan cuci tangan Berarti Centang Centang Yang ke Gambar ketiga Udin berdoa sebelum makan Bagus Kita kasih centang Centang ya Si Dayu Belum selesai makan sudah pergi Makanannya enggak dihabiskan Ngambil-ngambil sendiri enggak dihabiskan Berarti tidak di centang Kemudian Ada Siti makan sambil bicara Jadi tersedak ini Dia tersedak Uhuhu gitu ya Jadi tidak Tidak Nah ini Edo Makan dengan tertip Bagus Bagus Centang Gampang ya anak-anak Oke Selanjutnya Kita masuk ke pembelajaran Yang kedua Iya Pembelajaran Kita langsung masuk ke alaman 119 teman-teman Betul sekali Pembelajaran kedua Bacalah cerita Suasana musim hujan Di bawah ini Gunakan intonasi yang cepat Tepat Jadi Anak-anak bacanya jangan Pagi hari ini cuanya cukup Cukup cara matahari Enggak boleh Jadi membaca harus pakai intonasi yang tepat ya Biar kalian paham artinya Oke Gimana ya Bu ya Judulnya Pagi hari pada musim hujan Pagi hari Pagi hari ini Cuaca cukup cerah Kita gantian aja Bu Ya Hujana dulu ya Satu dua tiga Pagi hari ini cuaca cukup cerah Matahari bersinar tidak terlalu terik Benny mengajak teman-temannya bermain di kolam renang Kesegaran air membuat tubuh kita sehat Benny, Udin, dan Edo sudah berganti pakaian Mereka melakukan pemanasan terlebih dahulu Mereka menggerakkan badan sambil bernyanyi punda dan kepala Jadi itu tadi ya membaca dengan intonasi Kalau ada tanda titik itu harus berhenti Kemudian ada tanda koma berhenti sebentar Dikasih jeda Iya betul Jadi kegiatan Edo dan teman-temannya mau beraktivitas air Oh iya aktivitas air dalam hal ini adalah berenang Iya Ingat sebelum berenang harus pemanasan Agar apa ya? Agar otot siap dan tidak cedera Betul sekali Selanjutnya Eh masih belum selesai bacaannya ya Kita lanjut Benny belum pandai berenang Akan tetapi Benny senang bermain di kolam renang Benny memilih kolam yang dangkal Benny belajar berjalan di air Bermain di kolam renang sungguh menyenangkan Ayo kita belajar berjalan di pinggir kolam Lakukan sambil berpegangan pada pinggir kolam Berjalanlah mengelilingi pinggir kolam Ya seperti gambar ini ya Walaupun kalian belum bisa berenang Tapi tetap bisa beraktivitas di kolam renang Iya dan jaga keselamatan dengan cara berpegangan di pinggir kolam Di pinggir kolam Dan kalau belum bisa berenang kalian di yang dangkal aja Yang dangkal itu berarti yang cetek ya Cetek bos Jangan di yang dalam Oke Masih lanjutnya Benny berhasil berjalan tanpa berpegangan tangan Benny semakin berani beraktivitas di dalam air Udin memberi pujian untuk keberanian Benny Kita mau belajar kalimat pujian lagi teman-teman ya Yuk kita bacakan ya Aku jadi Udin lah Siap pujiannya jadi Benny Benny hebat Sekarang sudah berani berjalan di dalam air Terima kasih Udin Bagaimana rasanya? Aku senang sekali Udin Aku sudah tidak takut lagi Aku akan terus melatih keberanianku Wah kamu memang hebat Terima kasih Nah seperti itu ya Jadi kalian jangan lupa Kalau ada temannya bisa melakukan sesuatu Yang sebelumnya dia gak bisa Kalian harus memuji-nya Biar dia tambah semangat untuk melakukannya Oke Tentunya kalimat pujian untuk perbuatan yang baik ya Iya betul Atau teman-teman melihat sesuatu yang baik Seperti pemandangan boleh dipuji Iya betul sekali Teman-teman berlatih ya membuat kalimat pujian di rumah Boleh memuji kakak, memuji adik Ini ya Berilah pujian untuk hal-hal indah yang kalian lihat Pujian juga dapat diberikan untuk keberhasilan yang kita capai Iya kalau ada orang yang berhasil kita puji Atau berilah pujian untuk hal-hal baik yang kita terima Berlatihlah memberi pujian kepada temanmu ya Iya kita berlatih Jangan bosan-bosan ya di rumah Untuk selalu sedikit memuji kepada teman, saudara, dan anggota keluarga lainnya Iya sekarang kita berlatih kalimat pujian dengan cara menuliskannya Iya betul sekali Iya tulislah kalimat pujian untuk gambar di bawah ini Jadi sudah disiapkan gambarnya Teman-teman tinggal menulis kalimat pujiannya Iya nomor satu itu enggak ada orangnya Tapi ada pemandangan di situ Kira-kira pemandangannya bagus apa enggak ya Bagus indah Bagus sekali Kalau bagus berarti kita puji di sini Iya Gimana ya kalimat pujiannya Alangkah indah sekali pemandangan pagi ini Nah gitu Boleh seperti itu ya Alangkah indahnya pemandangan ini Untuk nomor dua itu ada gambar Siti Siti pegang piala Alangkah indahnya pemandangan alam ini Terus bawahnya nomor dua Nomor dua Siti memegang piala Kasih contoh satu lagi deh Boleh Apa kira-kira ya pujiannya Wow Wah Siti hebat gitu ya Bisa meraih hebat sekali Siti Dapat piala Dapat mendapat piala Siti Mendapat piala gitu boleh Wah hebat sekali Siti Mendapat piala Jadi gunakan kalimat sederhana Nah yang kalian tahu Nomor tiga dan empat teman-teman Kerjakan sendiri Gampang sekali itu ya Nomor tiga itu Udin berbagi Udin berbagi Kalau nomor empat Edo membantu ibu Kalian puji ya Atas apa yang dilakukan Udin dan Edo Selanjutnya halaman 123 Ayo berlatih Siti telah selesai menulis Ia akan menyampaikannya di depan kelas Siti maju berpasangan dengan Lani Siti memuji prestasi Lani hari ini Lani menjadi juara dalam lomba menggambar Lani mengucapkan terima kasih Sebagai balasannya Oke Jadi ada persangkapan Iya Kayak di situ ya Lani selamat ya Untuk keberhasilanmu Terima kasih Siti Nah terus bu gurunya Terima kasih Siti dan Lani Penampilan kalian sangat bagus Iya Oke Tetap anak-anak Ya Diingatkan terus Untuk selalu Jangan pernah malu Jangan pernah Merasa Berkecil hati Untuk memuji orang Harus mau memuji Atau mengakui Kelebihan orang lain Mengakui keberhasilan orang lain Dengan begitu Kalian sudah belajar untuk Berlapang dada Kemudian belajar untuk bersabar Belajar untuk Menghargai Iya ikut menghargai Dan ikut senang Atas kesenangan orang lain Wah iya Luar biasa sekali ya Kalau kalian sudah bisa itu Kalian sudah menjadi Anak-anak yang hebat Wow iya Teman-teman berlatih ya Iya Nah sudah selesai Wow sudah selesai teman-teman Pembelajaran satu dan dua Di Sopematika Iya Pesannya berjana Tetap semangat belajarnya Kerjakan dengan cermat Iya dan juga selalu jaga Kondisi tubuh ya Apalagi kalau musim hujan Seperti tema tadi ya Gitu Oke Akhirnya Kita baca hamdallah bersama Bu Ayu Alhamdulillahirrobbilalamin Sekian dari Bu Jana dan Bu Ayu Akhirnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Dadah Alhamdulillahirrobbilalamin 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 Alhamdulillahirrobbilalamin